Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali pada video kali ini saya akan membuat tutorial untuk pemula cara membuka CVT vario 125 led ya yang tahun 2002 2019 ya ini yang led lampu led belakang lampu sen belakangnya misah terpisah ya Oke ini kita akan membukanya ini kita buat supaya untuk pemasangan dan pembongkarnya tidak lupa cara pemasangannya pertama kita kenorkan dulu semua baut-bautnya kita lepas semua kemudian kita bongkar kita bongkar itu kita totok ya ini agak berkarat ini kita lepaskan cover covernya kemudian kita lepas menggunakan impact bagian puli belakangnya kita pegang rodanya ya kemudian kita lepas baut puli depan drive drive puli drive nya lihat ini ada ringnya ya satu ya kemudian kita lepaskan kipasnya ini enggak daring di belakang kipas ya kita lepaskan mangkok sekalian sekalian ininya funbelnya kemudian kita lepaskan rumah rollernya di depan rumah orang enggak ada ring ya ini kotor sekali jarang dibersihkan setelah kita melakukan pembersihan semuanya kita akan merakit kembali ya ini ada rollernya dan 6 piece kita pasang kembali ada enam ya kemudian kita paslim juga ya kami pos posnya pos rumah roller itu ini kita kasih paslim atau gemuk karena untuk memudahkan slide nya ya biar halus biar tidak cepat terusak kemudian kita pasang platnya dan PC slide ini ya ini di dalamnya kita kasih paslim jangan lupa ya setelah itu kita pasang di asnya bersama pos rumah roller kemudian kita pasang funbelnya ya ini ya ini ya di dalamnya pemasannya itu agak longgar dan kita pasang kipasnya ini di depan kipas nggak ada ringnya ada sebagian itu ada ringnya ini nggak ada ringnya dan kita pasang ringnya ini biasanya kalau motor bias itu buat selahan ini nggak ada selahannya ya langsung ke baut langsung ya mepet ya ini vario 125 ngelitik yang nggak ada selahannya ini ya kemudian kita kencangkan langsung saja karena diperhatikan ya agar tidak terjepit funbelnya makanya pemasangnya awal langsung kita kencangkan saja karena akan ditarik nanti saat pemasangan kuli belakang kita bersihkan kemudian kita amplas juga ya amplas untuk kanvas koplingnya kopling otomatisnya kopling sentry google kita bersihkan kemudian cara pemasangnya seperti ini masukkan dulu funbelnya kemudian ditarik agak mutar sedikit seperti itu ya pemasangannya jangan lupa dikasih paslim kalau kering ya dicek apakah ada paslimnya atau gemuknya kalau kering kita kasih kemudian pasang mangkok kopling ganda kemudian ring ada ring satu dan bautnya emurnya kemudian kita kencangkan ya pakai impact kalau patrinya masih bagus jangan terlalu keras karena takutnya Aus sudah kemudian kita nyalakan kalau sudah soalnya halus kita bersihkan dengan cairan sabun untuk membersihkan sisa-sisa kalau terkena tangan kita agak ada oli atau sisa-sisa ada agak belum mas nah takutnya di vanvipelnya ada ada belum masnya ada oli bekas-bekas oleh Nah kita semprotkan untuk membersihkan setelah itu sudah semuanya sudah selesai kita pasang covernya terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like dan subscribe channel AT kreasi untuk membuat video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Tumuh Terima kasih.